Terasore, jalan terus! Jalan terus meskipun di luar hujan karena hari ini kita sudah kedatangan bakso nih, Kani. Wangi banget ini bakso-nya. Mbak Dua, ini bakso dari Bakso Lafey. UMKM Depok nih, Kani. Oke, seperti biasa juga ya, Fir. Setiap kita mendatangkan produk-produk dari seluruh Nusantara, kita mengundang dari owner-nya langsung. Dan di tengah kita sudah ada Bunda Yuni. Bunda Yuni, apa kabar? Baik, kembali. Bunda, ceritain dong coba nih, awal mula terbentuknya bakso Lafeya ini. Kamu nanya. Ya udah, Lafeya. Maaf, maaf. Silakan Bunda. Jadi namanya tuh bakso Lafeya, sebenarnya kenapa namanya Lafeya saya juga kalau ditanya itu bingung. Gak ada artinya, mau dicari juga gak ada artinya. Jadi ya udah tercetus begitu aja. Jadi terbentuknya tuh udah satu tahun yang lalu kami buka warung bakso di Depok, daerah Kalimulia. Jadi awalnya kita buka bakso yang standar, yang seperti orang-orang biasa. Umum. Umum. Terus kita lihat, oh orang-orang tuh ternyata sukanya pedes. Terus banyak yang suka buah juga kan, kalau namanya kaum emak-emak. Suka-sukanya begitu-begitu deh. Akhirnya, oh ya kenapa enggak ya kita coba bakso rujak. Bingung ya tadi itu. Tadi bingung ya. Bakso, kadang orang mau makan bakso. Mau rujak, mau rujak. Terus jabungin aja gitu. Iya betul. Jadi makan bakso juga, makan rujak juga. Jadi disitu ada sensasi buahnya atasnya. Asam manis, baksonya juga gurih. Kita semua handmade. Gurih. Jadi ya nano-nano rasanya. Oke. Ini berarti namanya bakso Lafeya pandemi. Iya. Karena baru setahun ya bun ya. Iya baru setahun. Ini tapi inovasi yang sangat ini nih. Jarang ya. Jarang loh. Bakso rujak. Orang pasti mikirnya kayak tadi saya. Dikasih tau sama firanda, ada bakso rujak. Bakso rujak tuh masih kayak gimana. Nah untuk rasanya dan segala macamnya tuh. Bereksperimen dulu pasti ya bun ya. Pasti. Pasti. Kita sempet beberapa lama dah, beberapa waktu kita. Trial error ya bun ya. Iya. Sampai sesuai sama apa yang dimau orang-orang gitu. Oke. Untuk varian bakso rujak sendiri ini. Oke. Jedanya berapa lama tuh dari awal buka kan kalau kata Bunda Yunis tahun ya. Sekitar 2 bulanan. Oh baru 2 bulan yang terciptanya bakso rujak ini. Oke. 2 bulanan setelah buka ya. Oh 2 bulan setelah buka. Justru. Kira 2 bulan dari hari ini ke. Oke. Bu Yuni ini hari ini yang dibawa apa aja nih produk dari bakso rujak? Saya bawa bakso rujak gitu ya. Yang best seller di kami. Ini ya bunnya. Oke. Terus ada seblak juragan. Ada seblak juragan. Karena ada ceker juga ada bakso seafood juga macam-macam. Terus ada bakso tae chan. Kuahnya kuah tae chan. Ada iga. Ada ceker dan lain-lainnya. Iya bener-bener. Terus ini bakso yang best seller juga di kami. Tuh bakso isi daging. Kalau orang-orang kan isinya urat ya. Kalau kami memang awalnya terbentuknya pengen bikin bakso yang sehat. Oke. Jadi kita nggak pakai lemak-lemak gitu nggak. Oke. Jadi pure dagingnya ya. Tapi dalamnya daging. Dalamnya juga daging. Daging cincang. Terus sama ini soap durian. Tuh. Jadi udah ada makanannya ada minumannya juga. Tapi emang biasa gitu kalau misalnya di kedai bakso. Kalau nggak ada es-es gitu kurang ya. Bener. Makanya ini ada es durian. Sebenernya banyak banget sih menunya tuh lengkat di sana. Jadi snack-snack kayak diem-sam segala macam ada. Awalnya saya mau bikin tuh kayak gimana ya. Bakso itu kan rakyat ya. Iya. Orang mikirnya. Iya. Maksudnya mikirnya. Oh itu biasa abang-abang pinggir jalan gitu. Oke. Tapi saya mau coba itu supaya. Anak-anak muda nih terutama. Bangga juga loh. Kalau bakso itu bisa masuk di kalangan mereka juga gitu. Milenial ya Bund. Iya gitu. Jadi apa aja semuanya ada. Bunda ngomongin harganya ini dari berapa ke berapa range-nya Bunda. Range-nya kalau bakso yang standar ini 18 ribu. Oke. Bakso rata-rata 18 ribu sampai yang paling mahal ini 21 ribu. Untuk bakso Teichan. Karena ada iganya mungkin tadi ya. Iya karena ada iganya. Ini kan yang saya dengar ini dibuka di rumah juga dain-in ya Bund ya. Kami punya ada kedainya. Itu daerah mana tuh? Di daerah Kalimulya Depok. Kalimulya Depok. Jam berapa tuh Bunda bukanya? Tiap hari tuh gimana Bunda? Bukanya setiap hari. Dari mulai jam 11 sampai jam 9 malam. Wah. Oke setiap hari. Info menarik anak Depok tuh. Bener. Tadi daerah Kalimulya ya? Iya. Oke. Gimana kalau misalnya kita mencoba Kak Alain? Boleh. Silahkan. 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 Aku izin. Ini ada Kak. Mau cobain si bakso rujak nih ya. Siap siap siap. Siap siap siap. Ini dia teraskot. Kirain bercanda cuma kuahnya doang. Kuah rujak ternyata ada isian buah-buahannya nih. Bener-bener tuh. Bener-bener tuh. Bener-bener rujak. Ada rujaknya. Kuang. Nanas. Terus juga ini ada kedong-dong ya? Kedong-dong ya? Iya. Kedong-dong apa panggil Kak? Kedong-dong itu? Tuh. Kita cobain lu kuahnya ya? Boleh. Silahkan. Ini kalau gue ini nih. Kalau gue apa? Manggil lu tuh. Seger banget teras kuah. Buahnya kayak manggil. Kita mix. Itu Kek kalau manggil Kek. 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 Dong-dong kan? Itu ada cikurnya juga itu. Iya ini ada cikur. Terus juga untuk isian baksonya sendiri ada bakso kecil dan juga bakso besar. Ini kita mix antara kuah, bakso dan juga buahnya. Gimana tuh kayak makan bakso sama buah? Bener nano-nano ini loh. Iya. Jadi untuk kuah gurih dari bakso nya gak hilang. Dan ditambah kuah seger dari rujaknya tuh bikin apa ya kayak emes di mulut. Jadi unik gitu. Melek gak jadinya? Mantap. Tadi temen saya ini di luang belakang tidur. Kenapa? Udah melek loh nih. Langsung seger ya. Oke. Untuk buahnya sendiri cuma tiga varian atau gimana Kak? Kita udah coba macam-macam sih mix-mix. Cuma kadang-kadang apa ya jadi kayak kematinan gak ngepas. Tidak masuk ya. Oke berarti yang cocok hanya bengkong, nanas dan kedong-dongi ya. Oke. Nah kalau aku pengen coba langsung mungkin dari makanan aku pengen coba minumannya. Karena ini denger-denger dari Mbak Solafea Depok ini ya. Minumannya banyak banget teras kuat. Minumannya banyak banget. Tapi kalau penasaran langsung aja kepoin di sosial medianya ya bunnya. Tapi sebelum ke sosial media saya pengen coba dulu nih. Cipit dulu nih. Dari Mbak Solafea kalau ini yang saya pegang. Yaitu soft durian. Wah nih kayak begini kemasannya nih. Porsinya full banget ya kan memang full ya. Bunda ini dalam dalamnya ada apa aja bun? Ada avokado ya. Ya avokado. Biasa alpukat ya di avokado ya. Betul. Itu kalau avokado aku bisa milikin banget ya. Gak bisa milikin banget karena ini terlalu ber ini. Langsung umus bebas rahasia nih. Ada keju terus ada alpukat. Ada nata de coco. Oke isiannya banyak ya. Ada daging duriannya juga ada. Eh daging duriannya banyak loh tuh. Dicobain aja deh. Tuh wah saya pengen coba langsung nge-mix nih ya. Durian nih sama nata de coco nya nih. Ya langsung aja nih. Bismillah. Uh enak banget dah. Seger. Gimana Kak? Manisnya gimana? Ini. Manisnya memang sengaja dikurangin apa gimana bunyinya. Tapi ini enak banget. Seger gitu loh. Gak terlalu krimi. Kita mau carinya krimi. Oke. Enak banget loh. Seger banget loh ini. Keju nya terus. Sama perpaduan dari keju dan alpukatnya ini. Beda sama sop-sop durian di luar sana. Iya. Karena ini di dalam sini kan. Iya. Bener banget ya. Padahal kita udah serius ya. Ternyata ada ending ya. Ini sumpah ini enak banget. Iya. Tadi ini harganya berapa? 15 ribu. 15 ribu. 15 ribu. Iya. Terjakun banget ini. Oke. Gimana kalah ya? Nge. Sampai. Sampai kayak gitu. Aduh, bener deh. Maaf, maaf ya. Iya. Iya, iya, iya. Kak Yuni. Ini boleh dong di spill untuk. Kak Yuni untuk sosial medianya belum ada ya? IG nya ada. Oh IG nya udah ada. Facebook juga bakso love ya. Oke siap. Nah untuk pemesanannya sendiri selain datang ke outlet. Bisa reservasi gitu. Boleh di info untuk sosial media. Ini ada tempatnya di Jalan Kali Mulia. Oke. Terus bisa juga lewat ojek online bisa. Oke. Atau bisa langsung di WA. Tertera nomor WA nya 0857 8161 nya 4x0. Tuh. Satunya 4x0. Wartet. Nomor cantik ya. Iya. Di transport, dicatut nih. Di foto, di screenshot. Langsung ya. Kalau misalnya kalian pengen mampir ke bakso love ya. Atau mau pesen online. Pesen untuk reservasi. Kalian bisa pesen online di sini. Khususnya anak Depok langsung aja tuh. Dying in. Karena punya outlet ini di daerah Kalimulia. Jangan sampai salah tuh Kalimulia ya. Kalimulia Depok. Set. Set ini dong. Setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Dari jam 11 sampai jam 9. Oke. Siap. Kalian mau dicobain juga nggak? Nanti aja pas break ya. Biar terespot nggak makin gedeg kan ngilernya. Justru di sini kita pengen tanya sama Bunda Yuni. Bunda Yuni ini kan makanannya menurut saya ini udah sangat delicious banget ya. Akan ada pengembangan apa lagi nih dari Mbak Solavea untuk kedepannya? Pasti. Saya sih awalnya gini ya. Kita saya awalnya ngebuka warung ini tuh coba-coba. Oke. Oh gini pun harus dipegang. Awalnya saya coba-coba. Awalnya saya coba-coba. Awalnya coba-coba. Udah gue tahu. Awalnya coba-coba. Karena suami saya itu korban pandemi. Jadi meninggal. Terus saya nggak ada penghasilan. Coba-coba. Ihtiar aja gitu loh. Insya Allah. Ya. Terus kemudian saya kecelakaan. Ini sekarang juga masih pakai alat bantu. Oke. Tapi niat saya juga nggak surut. Insya Allah nanti akan ada pengembangan. Saya nantinya nggak cuma bakso aja. Sekarang juga disana sudah ada ayam delafat. Tapi saya nggak bawa disini. Oh iya. Jadi ayamnya meleleh. Jadi ayam kentaki. Tapi yang sausnya yang meleleh-meleleh gitu loh. Melted. Iya. Spicy-spicy ya berarti. Spicy-spicy juga ada level-levelnya. Oke. Sama kayak ini kan juga ada level-levelnya. Oh gitu. Untuk tuannya sendiri ada level ya. Ada levelnya. Insya Allah ada pengembangan terus. Amin, amin, amin. Itu varian terbaru berarti ya. Iya benar. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku udah ngenalin produk dari Basola Fea sama Terasore dan juga Terasquad di rumah. Semoga apa yang diharapkan dan diimpikan selalu berjalan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat keluarga di rumah ya Kak. Terima kasih. Terus berinovasi Bunda Yuni untuk produk-produknya. Dan juga jangan pernah namanya pupus ataupun putus harapan ketika ada yang namanya kita usaha. Adanya naik dan turun seperti itu. Terus ikhtiar terus Bunda. Sehat terus untuk Bunda dan keluarga. Sekali lagi terima kasih ya Kak ya. Dan pastinya sekarang lagi buat Terasquad yang tinggal di daerah Depok ataupun yang di luar Depok pengen mampir ke Basola Fea. Kalian jangan lupa mampir ke Basola Fea. Atau kalian bisa cek dulu Instagram ataupun reservasi melalui WhatsApp order ya. Ada di bawah sini. Tering. Tuh. Kepoin tuh. Saya lagi kepoin. Follow dan datengin langsung. Ini rekomen banget. Bener. Buat. Long holiday masih panjang loh. Sekarang aja ini baru tanggal sekian ya. 27. Lupa ya. Ya apalagi musim hujan ya. Oke deh. Sekali lagi Terasquad. Jangan mana-mana. Karena abis ini kita bakal ngobrol lagi bareng Felix Quadrat. Jadi tetap di Terasore. Jalan Terus.